Saya memberi perhatian yang luar biasa Kemudian, ke-6 pendidikan Saya kira pendidikan tadi sudah disebutkan oleh Pak Asisten Jadi ini pendidikan gratis ini Menurut saya melahirkan ketidaklian dan ketidaklian Kenapa? Karena orang-orang miskin itu ternyata setelah masuk ke SMP Tidak bisa mereka masuk Pada umumnya hanya masuk di SMP swasta Karena kan mereka tidak bisa bersaing Apalagi yang terjadi di Johar Baru dan di berbagai tempat kampung kumuh Mereka akhirnya masuk di swasta Suruh membayar Kemudian, selain membayar itu sendiri Juga bajunya semua bayar Maka rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu pendidikan Orang-orang di kampung kumuh itu Hanya tamat SD dan tidak tamat SMP Ini memprihatikan Padahal DKI sudah mengeluarkan uang yang luar biasa Jadi menurut saya Pendidikan gratis ini sebaiknya ditinjau kembali Dan lebih baik Orang-orang yang kaya Masa Pak asisten gratis Masa saya, anak saya gratis Tidak adil dong Suruh membayar Tetapi hasil pembayaran itu Kemudian diberi sisi disilang kepada orang-orang miskin Yang sekolah di swasta Itu yang paling penting Pak Jangan karena dihabiskan Kemudian akhirnya makin terpinggir-pinggir dan lain sebagainya Saya akan menyebutkan ini Karena saya meneliti Orang miskin itu tidak mendapatkan maufan dari pendidikan gratis Dan ini harus diakhiri Pak Jangan akhirnya saya kira Orang-orang kaya yang mesti bayar Kemudian diberikan Tapi saya dengar Beritanya bahwa Jakarta Pintar ya Pak ya Itu tidak hanya diberikan kepada Anak-anak sekolah-anak sekolah negeri Tapi juga di swasta Begitu Pak ya Tapi gini ya Harus sudah diperbanyak Tadi saya baca di media Itu 100 ribu orang justru Bertambah makin banyak Jadi memang orang miskin ini masih sangat banyak Kemudian tujuh kesehatan Tadi sudah dijelaskan Kalau ada pembangunan kampung dera Pembangunan pasar dan sebagainya Mesti ada poskes masih di situ Sarana ibadah dan lain sebagainya Sebab ini sarana untuk memberdayakan Untuk memajukan Dan sekali lagi Melakukan pencerahan Penyadaran Dan pendidikan sosial bagi masyarakat Kemudian budaya Tadi kita sudah tahu ini Sampai sekarang bajunya Pegawai ini sudah dirobah Dalam rangka mencintai budaya sendiri Sebab budayanya adalah pilar utama Untuk membangun bangsa kita Kemudian sepian pelayanan publik Sudah disebutkan tadi Ini budaya gotong royong Saya kira juga ini Saya sudah pernah kebukakan Pentingnya budaya gotong royong Dan bahkan Saya mengusulkan Saya tidak ada ambil Ada pernya di sini Untuk Menjadikan Gotong royong Perga Ada perga gotong royong ini Supaya Sampai ke Pembudayanya Dan pengamalan Dalam masyarakat Kemudian manfaat ekonomi Saya kira ini yang paling penting Ya bedanya Tetapi Kaitannya dengan PKL Saya kira Kalau PKL ini Kalau semua program itu Tidak-tidak harus ada manfaat ekonomi Supaya masyarakat Teringin Dan mau Mengikutinya Kemudian ini Proyek Padat Karya Jadi Bapak hadir yang berbahagia Kalau kita ingin Mengundang Partisipasi masyarakat Harus ada manfaat ekonomi Tadi Pembangunan memang Dari bawah Diusulkan Pertanyaan saya Adakah manfaat ekonomi Yang diterima oleh masyarakat Saya kira Kita harus menjawab Dengan jujur Belum ada sampai sekarang ini Hanya usulan-usulan Tetapi hasilnya Kemudian pengusaha Yang mendapatkan manfaat Kemudian orang lain Mendapatkan manfaat Jadi ke depan ini Mesti diperbahagia Padat Karya Ini usulan masyarakat Usulan dari Johar Palu Dan di berbagai tempat Di DKI ini Supaya padat Karya Dihidupkan kembali lagi Dengan demikian Masyarakat mendapatkan manfaat Dari berbagai program Yang dilakukan Oleh pemerintah DKI Kemudian ketiga Pendidikan gratis Saya sudah menggunakan tadi Kemudian rumah susu Saya juga sudah gambarkan tadi Kemudian pendidikan gratis Ini penting sekali Seperti yang saya gambarkan tadi Kemudian kampung dera Juga sudah disebutkan tadi Supaya ada sarana tempat Usaha Sarana sosial Dan lain-lain sebagainya Agar masyarakat Mendapatkan tempat Untuk melakukan apresiasi Setelah dengan apa yang mereka inginkan Kemudian kesimpulan Bahwa Bapak hadir ini berbahagia Kesembilan program Dan PRW Dan serta berbagai organisasi Masa dan lembaga Keluarga masyarakat Harus bau-membau Untuk menyukseskannya Jadi saya kira ini penting sekali Pertanyaannya Bagaimana posisi DPRD DKI Jakarta Dan para anggotanya Yang sangat menentukan Sukses tidak hanya Sebuah program tadi Jadi apa yang kita usulkan Kalau DPRD tidak setuju Tidak mengusulkan Saya kira ini juga Problem luar biasa Sebab ini adalah Mitra gubernur Apalagi kita tahu Fungsi DPRD itu Kan antara lain Adalah budget Jadi anggaran Bisa bertambah Kalau DPRD setuju Kemudian selain itu Fungsi lingkis Selain memuatkan Perda-perda Yang kita gambar Sebutkan tadi Dan kemudian Fungsi kontrol Pengawasan Dan penyambung aspirasi Kalau ini juga Tidak ada dukungan DPRD Memang inilah masalah Masalah ya Dan kelihatannya Sampai sekarang ini Tidak belum ada sinkron ya Saya harus mengatakan DPRD itu Belum ikhlas Sepenuhnya Apa yang ada sekarang ini Tapi saya yakin Kalau ada dorongan Dari itu semua Dari masyarakat Insya Allah Segala rintangan yang ada Kita akan bisa melalunya Saya kira itu saja Yang lain tadi ini Saya tidak usah Karena itu ada kaitan DPRD Dan tidak sesuai dengan Apa yang kemugakan Demikianlah apa yang Bapak Rantikan Yang disampaikan Mudah-mudahan Apa yang saya gambarkan Tadi sebagai Pembuka di halal kita Diskusi kita Dapat kita wujudkan Untuk masa depan Jakarta Baru Terima kasih telah-mudahan